Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa terdakwa kasus tugang pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Buniyani diponis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada sidang putusan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung selasa sore kemarin. Majelis Hakim menilai Buniyani telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan terdakwa Buniyani kembali digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung selasa sore dengan agenda putusan. Dalam putusannya Majelis Hakim yang diketuai M. Sabto memponis Buniyani dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim menilai perbuatan Buniyani yang telah mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 tahun penjara dengan pasal sama. Menanggapi putusan tersebut, pendukung Buniyani merasa keberatan dan membantah semua dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim. Mereka menyebut Buniyani tidak bersalah dan akan mengajukan banding. Kepada Buniyani, karena terbukti ahok kalau tidak dihentikan itu bisa mecah belah umat beragama makin parah lagi gitu. Untung ada Buniyani yang mengingatkan secara dini bahwa ahok itu punya potensi yang luar biasa untuk mecah belah agama. Nah sekarang itu sejujurnya loh, kalau saya sebaiknya dibatalkan. Sementara itu, usai persidangan sempat diwarnai kericuhan antara awak media dengan aparat kepolisian. Kericuhan berawal ketika para awak media dihadang aparat kepolisian saat akan mewawancarai serta mengambil gambar Buniyani. Beruntung kericuhan tidak berlanjut setelah kedua belah pihak bisa menahan diri.